untuk makanan yang kedua disini ada ini loh yang gua suka nih french toast coco crunch jangan sampe hancur dia coco crunchnya dimana-mana banyak banget melimpang rotinya tuh enak banget guys bukan smooth lagi jadi bener-bener lembut banget oke halo semuanya balik lagi sama gua Deni Lindi Jajan Self Andreas Matondang Youtube Channel oke hari ini gua lagi ada di Pecenongan Pasar Baru Jakarta Pusat nah tempatnya gua lagi di box in box in ini salah satu food court ya setau gua dia kayak tempat tongkrongan gitu oke box in ini tempat tongkrongan dan kayak tempat makan gitu guys food court di Pasar Baru nah hari ini gua mau nge-review salah satu usaha barunya dari Kaesang Pangarep RI1 salah bukan ya beda bapaknya ini RI1 bukan dianya oke nah sekarang let's talk situs tau gua dia jualannya kayak kayak roti bakar roti panggang sandwich ya pokoknya roti-roti kekinian gimana sih bentuknya gimana rasanya gua udah gak sahur banget gua udah lapor banget jadi kita langsung aja masuk ke dalam kita pesen semuanya oke yuk cus hai 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 oke guys disini gua ada bersama lettuce disini ya gua pesen 3 disini ada pertama paling gampangnya ini french fries french fries french fries spicy mayo ini harganya di 18 ribu french fries spicy mayo harganya 18 ribu french fries spicy mayo harganya 18 ribu dapet mayonnaise nya tetep dan agak-agak pedes sih harusnya spicy mayo kan ya sama ada daun parsley nya buat hiasan ya ini french fries pada umumnya sih cuman karena ini konsepnya buat tempat nongkrong ya jadi ya memang gua pikir porsinya banyak tadi ternyata kotaknya juga kecil aduh oke yang kedua gua mesen ini menu utamanya atau rotinya ya disini ini gua pesen yang beef ham and cheese egg oke jadi ada daging hamnya ntar gua kasih tunjuk ada daging hamnya tetep di dalam ada cheese nya tadi kotongan cheese nya sama ada telurnya telurnya di scrambled gitu cuman ga di acak-acak sih cuman kayak di dadar ntar kita lihat aja oke yang terakhir nih dia kesukaan gua yang ikutin instagram gua udah pasti tau suka yang coco crunchy yes ini my favorit oke kita langsung aja nyobain kita start dari yang asin dulu biar kenyang tadi gua taruhnya dia ngelepasnya dari sini ini dia untuk ham and cheese egg oke ini gua buka ya ini udah ada telurnya guys ada daging hamnya dan ada cheese nya cheese nya tuh di bawah sini udah melted udah melted gitu guys langsung aja kali ya gua makan udah lapar banget nih gua suapan pertama untuk kalian makan guys kali lagi ya biar lebih real kalo kata kain res hahaha hahaha untuk gua ini mayonnaise nya udah pas banget sih ini mayonnaise nya dia kayak flavorful banget jadi karena dia udah cheese ditambah mayonnaise ya jadi tuh agak-agak asin asinnya dapet terus flavor nya tuh lebih banyak di asin sama telurnya itu ternyata dia agak-agak sambar guys jadi nyatu sih rasanya terus sama daging hamnya dia satu slice doang jadi gak terlalu berasa tapi tipis-tipis aja yang penting ada gua sebenernya kurang banget sih guys kalo misalnya untuk rasa yang begini doang lebih enak kalo ditambahin sama sausnya 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 dapet del monte ya karena kemarin gua di komplain gara-gara saus yang warna orange jadi gua ini gua sebut bel monte ingat hahaha ini kayaknya akan merasa lebih mantap guys oke makan baru ciamik oke guys hmm untuk makanan yang kedua disini ada ini loh yang gua suka nih hmm french toast coco crunch yes coklatnya tuh ada crumble-crumbelnya guys uh langsung aja kali ya goblek wah jangan sampe hancur dia oke guys jadi ini dia penampakannya coco crunchnya dimana-mana banyak banget melimpah langsung kita makan aja takis guys langsung kita makan aja takis guys wow wow rotinya tuh enak banget guys rotinya tuh smooth bukan smooth lagi jadi bener-bener lembut banget dia kayak kayak roti nyemek tapi gua gak bisa deskripsikannya gimana ya jadi rotinya tuh beda banget guys rotinya tuh pas digigit tuh udah gak ada tekstur rotinya lagi cuman tetep crunchy di luarnya ya ini terlepas dari ini ya ya rasa coco crunchnya ya jadi rotinya aja tuh udah lembut banget tadi katanya dimasak pake gini ya susu ya nah itu yang bikin tekstur rotinya tuh jadi beda banget sama roti-roti yang lain guys dan ini gua suka banget sih recommend 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 banget oke lanjut makanan gua yang ketiga ada french fries ini standart lah ya standart kentang goreng yang frozen sih kalo menurut gua tadi pas gua liat langsung aja kita cobain makan guys untuk rasa kentangnya sih so-so banget sih dia pake kentang yang frozen dengan sauce spicy mayo jadi buat gua kentangnya ya gak terlalu ini banget ya cuman enak lah kalo dimakan harga 18 ribu dimakan bareng temen buat ngumpul-ngumpul oke banget sama yang terakhir nih gua ada mesen kopi 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 cappuccino kopi cappuccino harganya 13 ribuan aja cuman sayangnya dia pake yang bubuk guys kita cobain aja ya minum ini juga menurut gua ini standart banget tapi rasa cappuccino nya oke lah untuk harga-harga 13 ribu tempat nongkrongan Jakarta ini oke levelnya untuk ya diatas warkop ya kan ini apa namanya makanan-makanan ropang pinggir jalan sebenernya diangkat levelnya lebih diatasnya sedikit nah jadi buat gua harga-harganya masih make sense banget untuk harga-harga 10 ribuan dan kalo kalian mau mesen yang tadi tuh yang sandwich sandwich ham pake egg cheese nya itu dia tuh juga ngenyangin kok jadi lumayan banget so gua abisin dulu makanan gua ya guys see you nanti di konklusinya oke oke guys udah abis nih jadi semua makanannya dan gua tadi gua suka banget yang french toast coco crunch ya itu gila menurut gua rotinya lembut banget itu enak banget guys jadi kalian kalo misalnya kalian mesti nyobain french toastnya ya itu ajib nah kalo untuk yang si french fries nya french fries nya itu buat gua biasa aja sih guys jadi french fries nya itu frozen french fries yang lebih goreng ya nah jadi buat gua saos mayo nya itu cukup enak guys spicy mayo nya tetap berasa dan daun parsley nya ya oke lah cuman yang gak yang gimana banget ya biasa aja sih gitu maaf ya kai sang ya oke yang ke 3 yang yang menu utamanya ini yang tadi sandwich ham dan egg cheese menurut gua ham nya itu dia juga ham yang frozen gitu ya jadi gua agak-agak kurang ini sih kurang kurang dapet nuansanya kalo dia mungkin pake daging yang lebih kayak peci gitu mungkin akan lebih berasa ya cuman kan budget sekali lagi jadi menurut gua ini semua harganya udah sesuai sama budget cuman kalo dibanding brand-brand lain gua kayaknya kalo untuk toast gue milih yang lain sih gitu tapi kalo untuk yang french toast nya gua tetep suka yang ini tuh gua cinta banget french toast nya oke tadi untuk telurnya juga yang telur si sandwich nya ini ya menurut gua dia agak sedikit plain agak plain malah bukan sedikit dia agak plain jadi dia harus dibantu sama si sausnya itu guys jadi biar rasanya lebih balance sick balance ya jadi asin dan manisnya ada gitu dan ya sekian sih konklusi gua dan untuk minumannya tetep karena makanannya ini adalah makanan tongkrongan minumnya harus kopi guys tadi ada coklat juga sih cuman gua gak milih yang coklat gua milih yang kopi kan anak kopi gua so guys thank you for watching sampe abis jangan lupa kalo misal kalian suka sama konten ini kasih jempolnya kalo gak suka boleh di dislike juga sama jangan lupa kalian share ke temen-temen kalian share ke kerabat kalian biar channel Andreas Pantodang boleh makin berkembang dan jangan lupa juga komen di bawah jangan komen sausnya doang dikasih nama apa enggak komen aja tempat-tempat rekomendasi makanan kalian eh sorry komen juga untuk tempat rekomendasi makanan favorit kalian jadi biar gua sama kak Andreas bisa nyamperin bisa nge-review juga gitu dong operatif pula dikit ya gak ya gak jangan jangan sukanya nge-retik aja sesekali ngasih saran gitu kan oke guys thank you and see you next content jangan lupa subscribe ya see you bye-bye stay healthy bye